Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku tidak akan melepaskan kalian berdua. Berhenti! Tempat makan anakku tertinggal. Nyonya, berikan itu pada kami. Biar merpati kami yang akan mengantarkan dia. Antarkan tempat bekal ini dan itu bisnya. Antarkan ke sana ya. Cepat! Yeay, kotak bekalku sudah sampai. Terima kasih, Matupadlu. Layanan antar kalian benar-benar bagus. Begini, Nyonya. Kami baru saja memulai layanan antar hari ini. Dan jika kalian mau, kami bisa mengantarkan tempat bekal pada anak-anak kalian setiap hari. Wah, kalau begitu aku juga mau pesan antar. Iya, aku juga ya. Kalau begitu aku juga. Baiklah, baiklah. Mulai besok dan seterusnya. Kalian semua bawalah tempat bekal kalian ke sini tepat waktu ya. Hooray! Matupadlu, ternyata kita banyak menerima begitu banyak pesanan di hari pertama layanan antar kita. Jangan khawatir, barang anda akan dikirimkan sebelum malam hari. Ya? Apa? Kalian adalah Motu dan Patlu? Oh, ya benar. Aku Motu dan dia adalah Patlu. Kemana kau akan mengirim barang, Pak? Aku adalah seorang pedagang berlian. Dan aku mengirim berlian dari Purpuri Nagar ke Kamalpur. Tapi berlianku dicuri di tengah jalan. Dan aku menderita banyak kerugian karena ini. Aku sudah mendengar banyak tentang layanan antar kalian. Bisakah kalian menyuruh merpati kalian mengantarkan berlianku? Tidak ada yang akan curi. Gak ada merpati membawa berlian. Tuan, kami tidak menerima barang antar dengan harga yang mahal. Tetapi melihat masalah yang kau ceritakan itu, kami siap untuk mengantarkannya. Bos, bos. Apa kau lihat? Layanan merpati Motu Patlu telah membangun bisnis yang baik di seluruh Purpuri Nagar, bos. Aku harus menghancurkan bisnis mereka, sehingga burung merpati mereka terbang jauh sekali. Bos, bos. Mereka memakai burung merpati, bukan burung peo, bos. Nomor satu. Tutup mulutmu. Ada uang pake melembakmu. Burung merpati itu mengerti bahasa manusia. Itu sebabnya mereka mengerti Motu Patlu dengan baik. Karena itulah, aku akan membuat burung-burung itu tidak mengerti bahasa Motu Patlu lagi. Hahaha. Sebuah ide yang menggelegar baru saja muncul di pikiran jahatku. Bos, bos. Mereka ada di sini. Halo, halo, halo. Kemari, kemari, kemari. Ini adalah titik transit layanan antar merpati Motu Patlu. Berhenti sebentar di sini. Sekalian-kalian makan makanan yang sudah disediakan. Dengarkan Tiny Shiny, Tiny Tiny. Mari kita cepat makan beberapa butir. Bos mengirim makanan untuk kita. Bos untuk mengirimnya, ayo. Oh, 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 oh. Aku sudah membaca burung-burung mereka. Sehingga bisnis Motu Patlu akan hancur. Mereka ada Aku menaruh kepercayaan pada kalian dan kalian mencuri belianku. Aku tidak akan mengampuni kalian. Ayo, jangan berhubungan diri. Kalian jangan berhubungan diri. Hei, mau kembali, jangan berhubungan diri. Bila menjelaskan, ya. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Ayo, cepat dulu. Ayo, cepat dulu. Ayo, dengar dulu. Kalian salah paham. Ayo, jangan berhubungan diri dengan baru, ya. Kami bisa menjelaskan dan kami akan minta maaf. Ayo, cepat dulu. Kau pikir anak-anakku berbohong, ya? Kau isi tempat makan mereka dengan batu, huh? Kurang aja sekali kau ini. Kajat, kak. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada jasa antar kami. Awalnya semuanya berjalan baik. Tapi ada yang mengacaukannya, kak. Dokter Jatka, merpati kami membawa berlian dengan keamanan penuh. Tapi entah kenapa, merpati-merpati itu menjadi berubah. Sudahlah, kalian tidak perlu khawatir, ya. Pertama-tama sekarang ayo kita cari siapa pelakunya. Lalu kita akan memberinya pelajaran yang bagus. Antar tempat yang berisip berlian ini dengan hati-hati dan aman. Ada berlian yang harganya miliaran. Lihat itu, John dan kawan-kawannya. Apa ini? Bukanya makanan. Kenapa isinya tanah? Coba buka kartu peluiannya. Kepat bungkat. Bos-bos, disini juga berisi batu kerekil. Bos-bos, aku rasa Motlu Patlu sudah menyadari rencanamu, bos. Lalu kenapa jika mereka sadar? Tugasku adalah menghacurkan bisnis antarnya Motlu Patlu. Dan aku sudah berhasil. Itu yang paling penting. John memang tidak akan pernah berubah. Aku akan menghajarnya sekarang juga. Kau mau kemana, Motlu? Kita akan membalasnya dengan cara kita sendiri. Tapi aku memang tidak bisa berpikir, Patlu, kalau aku sedang lapar. Cepat kau pikirkan. Aku punya ide, dokter Jatka. Apakah kau bisa mengubah kami menjadi merpati besar? Hei, Gazitara. Apakah kau sudah mendengar bahwa Motlu Patlu telah membeli merpati besar yang jauh lebih cepat dan bisa membawa barang lebih banyak lagi? Bos-bos, kami mendengar bahwa Motlu Patlu telah membuka layanan antar merpati besar. Bukannya merpati kecil. Mereka sekarang menggunakan merpati yang lebih besar dan lebih terlantik. Lihat, itu burung merpati besar sedang terbang membawa pangin yang besar pula. Jatka menit PayPal. Bukannya melala kita 말고. Jatka menit. Bos! A duit perah suitable anda merpati besar yang lebih malaria. Jatka menitang melala kita untuk menangkannya. Hei, tolong! Tolong! Selamatkan aku! Tolong selamatkan aku dari peran ini! Dendam apa yang kalian miliki? Tolong, Motopatlo, kalian berdua maafkan aku ya. Tolong maafkan aku, aku berjanji akan mengembalikan semua barang kalian. Baiklah, kali ini kami memaafkanmu. Kau sangat terluka, jadi kau perlu beristirahat. Astaga, John! Bagaimana kau bisa masuk penjara? Aku bersumpah padamu atas nama hukum, cepat katakan padaku. Perpati antarnya, Motopatlo yang mengantarku ke sini. Tolong biarkan aku tinggal di sini beberapa hari, paciku, tolong ya. Tidak! 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 Bagaimana kamu tinggal di sini? Tidak! 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 I kommer dirang? Tidak! Tidak!